Duit, betul, permasalahan duit. Jadi itu akumulasi kemarahan dari klien kami, Rian, karena ada sejumlah uang yang dipinjam oleh Hafif Bahar, beberapa kali pinjaman, lalu klien kami datang untuk meminta dikembalikan uang. Tetapi klien kami tidak pernah mendapat jawaban dan belum pernah dikembalikan pinjaman itu. Sehingga disitulah timbul kemarahan klien kami, tapi bentuk kemarahan klien kami tidak melalui kontak fisik atau apapun. Dan sehingga bagi klien kami, kalau misalnya ada perkelayan itu alasan karena ada pinjaman uang, disalah. Kejadian itu begini, kejadian itu, peristiwa persisnya itu, kita tidak tahu kapan, tapi kita mendapat informasi di hari Senin. Hari Senin malam, hari Senin malam, kita mendapat informasi bahwa klien kita, Rian, luka, lembam, segala macam. Nah, kita tentu bertanya, ada apa? Nah, dia menceritakan bahwa dia dianiaya oleh siapa? Dia menceritakan bahwa dia dianiaya oleh orang yang diduga sebagai Hafif Bahar, pinjaman. Nah, akhirnya malam itu kita putuskan untuk datang ke Lapas Gunung Cindur. Setelah kita datang ke sana, begitu kita lihat, memang betul. Rian itu terbaring, lemah, dengan luka, lebam, kemudian lecet, segala macam lah. Akhirnya sudah, kita saya sempat komplain juga kayak petugas Lapas. Kenapa sampai ini bisa terjadi? Jadi, hanya sebatas itu dulu. Karena memang prosesnya itu masih berlanjut dan kita harus mengumpulkan bukit tambahan lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Sebuah dengan berita kabar dan informasi yang beredar terkait dengan Hafif Bahar Bin Smith di tahanan di Gunung Cindur, yang kabarnya ada cekcok atau permasalahan atau perselisian dengan narapidana lain. kami sampaikan bahwa kami disini menyesalkan hal tersebut bisa terjadi, dapat terjadi, kemudian alhamdulillah sudah ada perdamaian menurut informasi baik dari Hafif Bahar serta dari pihak Lapas Gunung Cindur. Alhamdulillah, kemudian ada kabar lagi yang beredar mengenai adanya pelaporan terkait hal tersebut ke Mabes Polri, ke Baris Krim Mabes Polri. Jadi dengan ini kami sangat menyesalkan hal tersebut sampai maju ke pihak kepolisian, ke ranah hukum yang lebih lanjut, dan jikapun nanti berlanjut kami, kita siap untuk menghadapi. Terima kasih telah menonton!